Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Saya menemukan ada kekacauan Dalam pemikiran berbangsa Dimana munculnya pemain-pemain baru Di gelanggang keempat Pemilu Presiden Langsung Yaitu salah satu nama dari sekian nama Rokigero Hampir setiap ucapan kalimat yang dia tulis Dia ucap hanya menuju kepada satu orang Namanya Jokowi Saya kemudian mendapatkan satu kata Yang cocok melukiskan Perilaku Rokigero Yaitu Sodomi Kata-kata kasar Dungu Sodomi Bahkan sekarang Sebagai imbangan dari kontra narasi itu Dianggap relevan Dan menjadi sebuah nilai berita Apakah ini pantas diberitakan Dan sejauh mana pendidikan bagi para pembacanya Dari 10 orang yang saya tanya Di redaksi Itu Ini gak layak Berita Kita sedang menghadapi situasi Dimana kebenaran itu Sedang di Perdagangkan Dan dipertentangkan Kenapa banyak Orang di Indonesia ini Yang mendengarkan Omong kosong Apa omongan yang berat sebelah Seperti itu Ada apa dengan bangsa ini Sehingga begitu mudah terpesona Dengan apa yang saya sebut Kedangkalan wacana gitu ya Tapi supaya tidak Terkesan Ada acara tandingan Atau narasi tandingan Dari akal sehat Rocky Gerung Apakah ada dalam waktu dekat Misalnya ketemu head to head Sama Pak Rocky Diskusi Bukan pribadi Rocky Gerung Yang saya mau evaluasi Bukan pemikiran Rocky Gerung Yang saya mau kritis Tidak Rocky Gerung Gak ada apa-apanya Kegenitan Rocky Gerung Juga kemudian Membuat Bang Faizal Asegat Juga menggelinjang begitu Jadi kemudian Saya mengatakan bahwa Sodomi akal sehat itu Untuk menghentikan dulu Rocky jangan terlalu jauh Kamu kemas orang-orang Badut-badut ini Dalam filsafat akal pendek Saya berharap Gerakan Sodomi akal sehat Rocky Gerung ini Bukan untuk membenci Rocky Gerung Tapi pintu masuk Untuk membuka lebih jauh Tentang Persekongkolan Kejahatan politik Koalisi Prabowo-Sandi Yang nanti akan Forum lain Saya akan membuka lebih jauh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Nah sekarang ini Adalah Orang-orang Siapapun Yang termasuk Pak Roky Gerung Yang membuat Terima kasih Masih Di media Masa terutama Ada panggung EF dan juga Media sosial Twitter Khususnya saya Tidak ada Imbangan Dapatnya Sebagai sebuah Kemenang Saya tidak akan Bersanjang reba Tapi sebelum Saya mempersilahkan Pak Faizal Asegat Berbicara Di omgret Topas.com Yang juga Buatawan Harian Topas Dan belakangnya Adalah Filsafat S1-nya Filsafat S2-nya juga Tidak suka Tapi belakang ini Kira-3 bulan belakang Saya kirim email ke saya Apa pendapat mas adanya Soal Figo Apa pendapat mas adanya Tidak saya bales Karena saya juga bingung Lalu saya bikin riset Yang kebetulan Pas berbicara Bikin riset kecil Saya baca Terus ada risetnya Dia Mungkin ada yang menarik Memicu Dengan selatih Dia mempertanggungjawaban Karena personal Bukan secara Aku pula Ibu saya Mungkin Sebuah Semacam ungkapan Mungkin bisa Dibat Langsung saja Silahkan Diskusi Dibengenai Sedomi akarset Berburu Jadi saya Ingin bertanya Bahwa Dalam konteks Filsafat Orang memahami Bawah Filsafat Itu adalah Kira-kira Konteks Dan esensi Yang kemudian Hari ini Menjadi Gambar Kepada kami Apa yang disampaikan Oleh orang Atau Pemateri ini Kira-kira Aku maksudnya Jadi Dalam konteks Politik Yang hari ini Semu manas Jadi saya ingin Menggabarkan Mengenai Rung-Rung Tetapi pada Faktanya Hari ini Kita semua Dibarung Kira-kira Esensinya Itu apa Membicarakan Suatu pengetahuan Mesi Pernah Cair Saya Latar Belakangnya Di bidang Saing Bukan Bidang Polisi Ini Saya Kira Apa ya Satu Fenomen Apa Bukan Tentang Dialektika Kita Di Indonesia Bahwa Tugas Suci Seorang Intellektual Itu Yang ingin Saya Sampaikan Walaupun Saya Tidak Terlalu Banyak Punya Cukup Uang Untuk Belanggan Kompas Tetapi Saya Berhasil Mengumpulkan Beberapa Koran Kompas Yang di kantor Yang itu Kemudian Saya Kumpulkan Di kontrakan Untuk Membaca Tentang Kompas Ada Suatu Pernyataan Menarik Tentang Kompas Itu Dari Rosian Anwar Waktu itu Rosian Anwar Dan Mungkin Rosian Anwar Ketika Dalam Sejarah Di Bredel Kompas Sudah Dua Kompas Di Bredel Tapi Yang lain Juga Ketika Di Bredel Itu Ada Kemudian Kesepakatan Yang membuat Artinya apa Kalau kita mati Kalau kita gak Gitu Perjuangan kita akan selesai Ketika kita mati Apa kita mau seperti itu Itu Pertanyaan Seperti yang saya tahu Dari beberapa Untuk Untuk semua Yang terhadir Hari ini Kita Sudah Berubah Pikiran kita Menjadi lebih baik Semoga Nanti Kedepannya Bakal Ada Selanjutnya 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Saya tidak akan bertanya lebar, saya sudah dikasih, karena di sini orang yang memiliki hati paketik Saya memang alumnus di harian kotak, jadi saya bersendiri beberapa tahun lalu Tapi saya tetap aktif di bidang judulnya, itu yang bisa saya bergabung Terima kasih